Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan saat ini kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia sudah bertambah menjadi 46 kasus. Ia menjelaskan mayoritas kasus Omikron di Indonesia merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang ingin berlibur disarankan untuk berwisata ke destinasi dalam negeri untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestik. Selain itu, kegiatan wisata dalam negeri juga dianggap lebih aman agar tidak terjadi penyebaran kasus varian Omikron yang lebih luas di Indonesia. Hingga saat ini, berkemarin kasus konfirmasi Omikron di Indonesia telah mencapai 46 kasus dan hampir seluruhnya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Saya ulangi adalah pelaku perjalanan dari berbagai negara. Dan ada satu dua yang dari dalam negeri pekerja di Wisma yang tertular datang dari luar negeri. Nah ini saya minta betul perhatian untuk kita juga. Sekali lagi, jangan berlibur dulu ke luar negeri kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memaksa harus pergi. Oleh karenanya, pemerintah kembali mengingatkan pada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika bukan sesuatu yang benar-benar ungen. Jika hanya ingin berlibur, saya ulangi, jika hanya ingin berlibur pergi ke tempat wisata di domestik di Indonesia. Selain lebih aman dari serangan Omikron, tempat wisata domestik tidak kalah cantik dengan wisata di luar negeri. Liburan di dalam negeri juga akan membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi domestik. Pemerintah mengumumkan tambahan 27 kasus terbaru varian Omikron yang sebagian besar dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita bergabung bersama reporter Ramaditya Domas dan Jurokamera Nova Maulana. Ramaditya Domas, terkait dengan terjangkitnya varian baru Corona, ini Omikron. Bagaimana penanganan dan juga apa saja yang dilakukan bagi para masyarakat terjangkit yang khususnya dirawat di sana? Ya, cikal dan juga pemirsa benar sekali memang, RSD Cewisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat ini menjadi salah satu lokasi yang menampung dan juga merawat daripada pasien COVID-19 varian Omikron. Dimana memang dari keterangan yang kami dapatkan dari Kapus KS TNI dan juga sekaligus daripada Komandan RSD Cewisma Atlet, Majen TNI Budiman bahwa sejauh ini ada enam pasien varian Omikron yang dirawat di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat dimana dari enam tersebut sudah terpantau, yaitu tanpa gejala dan sudah dirawat dengan baik. Tidak ada perbedaan dengan pasien lain yang mengalami virus atau varian lain daripada Corona. Nah, di sisi lain memang ke enamnya ini, mereka yang dirawat saat ini di Wisma Atlet ini juga sudah diberikan bagaimana pengobatan dan juga makanan bergizi guna memang memberikan kecepatan dalam kebaikan dalam kondisi fisik mereka begitu. Di sisi lain, cikal dan juga pemirsa, tepat sekali bahwa memang dari enam tersebut sisanya dirawat di RSPI Suliyati Saroso karena baru saja dimumkan atau data dari yang ditemukan oleh Balit Bangkes, Kementerian Kesehatan, per 25 Desember ada terbaru, yaitu sekitar 46 kasus baru Omikron di Indonesia. Maka itu memang mereka ini saat ini dirawat di Wisma Atlet dan juga di RSPI Suliyati Saroso. Cikal dan juga pemirsa, di sisi lain memang dengan bertambahnya atau dengan adanya varian Omikron di Wisma Atlet ini memang beberapa hari lalu di Wisma Atlet sempat melakukan lockdown, namun saat ini sudah dibuka kembali. Akhirnya lockdown ini dilakukan guna memberi atau menserilisasi begitu kawasan Wisma Atlet daripada Omikron yang memang saat itu baru saja ditemukan di Indonesia. Dan saat ini lockdown sudah resmi dibuka, namun begitu untuk informasi lain berkaitan dengan bagaimana jumlah okupansi di Wisma Atlet ini dapat kami informasikan adalah ada sekitar 488 keterisian tempat tidur di Wisma Atlet, artinya dari 3.675 sudah terisi 488 atau okupansi berada di sekitar 13% begitu daripada Wisma Atlet sendiri. Dan artinya ini diharapkan tidak terus bertambah karena memang varian Omikron dari pernyataan daripada Menko, Marves, Lutbin, Sarpan, Jaitan cukup terkedali bagaimana laju Omikron di Indonesia. Artinya memang tidak ada angka catatan COVID-19 yang signifikan berkaitan dengan masuknya Omikron di Indonesia, namun tetap dari pemerintah bahwa menganjurkan karena Omikron ini jika masuk ke Indonesia didominasi dan juga mayoritas adalah dari mereka yang datang dari luar negeri, di mana data terbaru adalah kebanyakan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, lalu ada juga dari Malaysia, Star Spanyol, Malawi dan lain sebagainya, maka diharapkan masyarakat untuk menahan diri dulu, untuk tidak berpergian ke luar negeri, artinya diharapkan untuk bisa melakukan perjalanan wisata atau berlibur begitu di kawasan domestik, juga untuk sebagai pemulihan ekonomi nasional dan juga memutar keuangan kembali di sektor pariwisata dalam negeri. Cikak. Nah, Ramah, selain beberapa hal tadi, ada hal juga yang menjadi sorotan. Nah, ini apakah orang-orang yang terinfeksi Omikron ini, rata-rata dari mereka sudah divaksin atau menjalani vaksinasi dua kali? Tidak seperti apa, Ramah? Jajikal memang dari data terbaru yang dimukulkan oleh pemerintah dari 46 warga Indonesia yang terpapar varian Omikron ini, 40 diantaranya sudah mengikuti vaksinasi dua dosis, enam sisanya, tiga sudah mengikuti vaksinasi satu dosis, tiga sisanya belum mengikuti vaksinasi. Artinya, kebanyakan mereka sudah mendapatkan vaksinasi dalam dua dosis, namun begitu memang dari pemerintah sendiri tetap menggaungkan bahwa memang percepatan vaksinasi Indonesia harus tetap dilakukan dan juga penggunaan masker. Karena memang sebelumnya, daripada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan bahwa salah satu upaya menangkal Omikron adalah dengan bagaimana menggaungkan protokol kesehatan agar tetap safe begitu dan juga tetap aman karena di sisi lain dari pemerintah juga. Jika saat ini juga menerapkan beberapa aturan baru berkaitan dengan bagaimana di pintu-pintu masuk Indonesia seperti misalnya di Bandara Internasional Soekarnoata dan yang terbaru adalah di Bandara Juanda Surabaya. Saat ini juga sudah mulai diperketat bagaimana warga-warga Indonesia yang masuk ke Indonesia karena memang Omikron kebanyakan didominasi dari mereka yang datang ke Indonesia dan dari Kementerian Kesehatan Cikal sudah menyiapkan alat PCR bagi WNI yang datang ke Indonesia atau yang kembali ke Indonesia untuk diberikan alat PCR di mana alat PCR ini bisa mereteksi adanya varian Omikron di dalam tubuh mereka dengan hanya durasi 3 hingga 6 jam dan alat ini menurut budi guna di Sadikin Menteri Kesehatan sudah disebar di pintu-pintu masuk Indonesia seperti misalnya Bandara Internasional Soekarnoata dan juga Bandara Juanda Surabaya. Artinya memang bagaimana vaksinasi yang saat ini juga sudah masif dilakukan juga tidak mengaruhi bagaimana Omikron yang ada atau yang menjakit beberapa warga negara Indonesia atau 40 warga negara Indonesia yang sudah mengikuti vaksinasi juga tetap terjangkit daripada Omikron. Namun yang jelas dari pemerintah juga terus melakukan aturan-aturan baru dan juga terus melakukan stimulus baru berkaitan dengan bagaimana memberikan protokol kesehatan ini agar tetap aman dan juga tetap safe begitu di masa-masa saat ini di tengah pandemi yang sudah mulai melandai. Sikap Baik Rama, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian laporan dari Ramaditya Domas serta Juru Kamera Nova Maulana melaporkan dari RSDC, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.